Dalam launching penerapan digitalisasi di pasar Angso Duo, turut dihadiri Sekda Jambi Sudirman. Dalam kesempatan tersebut, Sekda mengatakan, di era digital ini merupakan babak baru bagi masyarakat dalam penggunaan pembayaran non-tunai melalui KRIS. Dalam kegiatan launching pasar Angso Duo siap jadi digital dengan menerapkan sistem scan barcode atau QR Code Indonesia Standard atau KRIS, turut dihadiri Sekda Provinsi Jambi Sudirman, Wali Kota Jambi, Kepala Perwakilan PI, Kepala Pasar Angso Duo, Perwakilan OJK Jambi, dan Regional Transaction and Consumer Head. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Provinsi Jambi Sudirman menyampaikan bahwa ini merupakan gagas dari bank mandiri dalam menjadikan pasar Angso Duo yang siap untuk digital. Dirinya juga menjelaskan bahwa di era digital saat ini merupakan babak baru bagi masyarakat dalam penggunaan pembayaran non-tunai melalui KRIS ini. ...gagasan dari bank mandiri untuk menjadikan Angso Duo sebagai pasar tradisional yang siap untuk digital. Artinya, transaksi pembayaran dengan para penjual dan pembayaran melalui KRIS. Oleh karena itu, lambat atau... Seperti ini, ujiannya sebuah dapat transaksi yang seharusnya mulai dilahirkan pada kesempatan bagi masyarakat yang diperlukan. Di era digital ini, kalau tidak mau suka atau tidak suka, kita harus sudah memulai babak baru di mana era digitalisasi sudah boba-boba. Termasuk juga untuk transaksi di pasaran Angso Duo. Saya berharap ini dapat dukungan dari seluruh masyarakat. Dan ini bagian dari launchingnya, di yang sedua nanti pasar-pasar yang lain di seluruh Kabupaten Kota dibanggitakan orang untuk digitalisasi dan menggunakan KRIS. Saya pikir itu sebagasan besar. Sandi, Jek TV, melaporkan.